Berdali Hilaf, seorang karyawan pabrik nekat melakukan aksi begal payudara di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban melapor ke polisi hingga pelaku ditangkap. Polisi menggelandang MAK 29 tahun pelaku begal payudara terhadap seorang mahasiswi saat sedang mengendarai motor di kawasan desa Sambibulu, Taman Sidoarjo. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan pabrik ini nekat melakukan aksi cabulnya lantaran Hilaf saat melihat korban. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melihat korban mengendarai sepeda motor sendirian dan berusaha memepet korban. Saat sudah dekat, pelaku langsung memegang bagian sensitif korban. Korban yang tidak terima sempat mengejar pelaku dan akhirnya terjatuh. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan kasus kejahatan seksual ini ke polisi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Atas kejadian tersebut, kemudian para korban juga merasa kaget dan malah. Kemudian disumpat mengejar dan bahkan terjatuh korban ini sehingga penyedupan di perluka. Dan kemudian atas kejadian tersebut, kita mendapatkan informasi sehingga petugas melakukan. Pelaku kini diperiksa dan diduga aksi bejatnya sudah dilakukan lebih dari satu kali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa emak-emak diduga melakukan pencurian sebuah ponsel di Serambi Masjid di Kapanewon Pegasi Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Saat ditinggal pemiliknya bermain bola di halaman. Aksinya pun terrekam kamera pegawas. Seorang emak-emak nekat mencuri sebuah telepon kegam milik seorang belajar di Serambi Masjid Al-Mutakin, pendukuhan Kelampis Kapanewon Pegasi Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Aksi kejahatan ini terrekam kamera pegawas masjid. Persiwa berawal saat korban PA meletakkan ponselnya di Serambi Masjid untuk bermain sepak bola bersama rekan-rekannya di sekitar masjid. Kemudian diduga seorang wanita parubaya ini mengendap-ngendap di lokasi kejadian, lalu mengambil ponsel korban. Usai melancarkan aksinya, laku berancak ke mobil yang ditumpanginya disusul seorang laki-laki parubaya. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polsek Pegasi. Sebenarnya anak itu tahu kalau HP-nya diambil. Tapi karena anak-anak kecil, jadi dia nggak berani untuk ngelok. Itu benar-benar-benar ini. Cuman ketika dia meyakinkan lagi kalau HP-nya, ketika mereka sudah pergi, meyakinkan lagi kalau HP-nya diambil baru mengejar. Terekam dari CCTV masjid tersebut, setelah selesai sholat, seorang perempuan tersebut mengambil HP korban. Dan korban kemudian bersama kakaknya melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pengasi. Dan saat ini pelaku masih dalam penyelidikan Polsek Pengasi. Warga diimbau untuk mengamankan barang-barang berharga mereka, juga kejadian serupa terjadi. Pemirsa sebuah bus yang baru berangkat dari Terminal Kiwangan, Kota Yogyakarta, Kami sepagi terbakar di Jalan Siliwangi, Ponowaran Gamping, Sleman. Beruntung seluruh penumpang beserta barang bawaannya berhasil di Selamatka. Bus bernomor polisi K7096 OB, Kami sepagi. Hangus terbakar setelah beberapa menit meninggalkan Terminal Kiwangan, Yogyakarta. Bus yang dioperasikan P.O. Haryanto saat kejadian mengangkut 10 penumpang, termasuk satu penumpang yang masih anak-anak. Kejadian berawal ketika bus berhenti di lampu merah demak hijau Sleman, sopir merasa ada yang tidak beres dengan mesin. Namun saat lampu menyala hijau, bus kembali berjalan. Hanya beberapa ratus meter kemudian sopir menghentikan bus dan meminta seluruh penumpang turun berikut barang bawaannya. Kebaran api dapat dipadamkan setelah pihak damkar menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Kasus terbakarnya bus ini dalam penyelidikan Polresta Sleman. Sementara para penumpang melanjutkan perjalanannya dengan bus lain yang disiapkan pihak pengelola. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, Ainius, laporkannya. Pemirsa puluhan personel tim Harasma Polresta Mataram menggerbe ke arena judi sabuk ayam di Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram. Penggerbekan tersebut membuat para pemain judi sabung ayam lari kocar-kacar. Pemirsa puluhan personel tim Harasma Polresta Mataram menggerbe ke lokasi judi sabung ayam di Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penggerbekan dilakukan usai menerima laporan warga. Tim gabungan terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara saat penggerbekan berlangsung. Akibatnya, sebanyak lima orang berhasil diamankan. Selain mengamankan para pelaku yang terlibat judi sabung ayam, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti tujuh sepeda motor, ayam, sangkar ayam, serta taji yang diduga digunakan para pelaku untuk germain judi. Cakra Selatan, mohon maaf, lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Selatan, kami dapat mengamankan beberapa ayam, sangkar ayam, ada sekitar tujuh, ada tujuh unit kendaraan roda dua yang memang ditinggalkan oleh pemiliknya dan ada sekitar lima orang yang memang kami amankan, kami berhasil sebagai saksi untuk saat ini. Para pelaku masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh petugas Pak Polresta Bataram. Dari Bataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Hayus, melaporkan. Sementara di Pandai Gelang, Banten, hujan disertai angin kencang menyebabkan atap parkiran sebuah bidet market ambruk. Selain itu, hujan juga merusak sejumlah atap rubah warga. Atap parkiran minimarket ini ambruk usai hujan disertai angin menerjang kawasan kampung Majatengah, Kelurahan Soekaratu, Kecamatan Majasari, Pandai Gelang. Saksi mengatakan saat kejadian, cuaca tengah hujan deras disertai angin kencang. Angin yang menghantam atap berasal dari bawah lalu menuju ke atas hingga menerbangkan atap milik minimarket. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa motor mengalami lecet akibat terkena sabetan atap tersebut. Sementara itu angin kencang yang menerjang juga membuat sejumlah atap rumah warga rusak. Warga sempat panik melihat kondisi angin yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Dari Pandai Gelang, Banten, Iskandar, Nasution, INUS, Polaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue atau DBD di kota depok Jawa Barat melonjak drastif sehingga di atas 100 persen. Tercatat pada bulan Maret lalu pasien DPD mencapai 723 orang. Jumlah pasien DPD di kota depok mengalami peningkatan yang signifikan dari mulai bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024. Dari rata Dinas Kesehatan Kota Depok, jumlah pasien DPD pada bulan Januari tercatat 202 pasien. Jumlah itu terus alami kenaikan pada bulan Februari dengan 328 pasien. Sejaknya pada bulan Maret tercatat 723 orang pasien. Terus-usaha pendidikan DPD di kota depok terjangkit saat melakukan aktivitas di luar rumah. Di bulan Maret ini ada penambahan yang cukup, naiknya cukup drastis. Nah ini menjadi perhatian untuk kita semua. Dari pada Januari kemarin kita kasusnya 202, kemudian di Februari 328, dan ternyata di bulan Maret naik 723. Meski Dinas Kesehatan Kota Depok belum mendapati data kasus DPD pada bulan April, mempihak tersebut mendapati ada satu orang yang meninggal dunia, yang terjangkit, demam berdarah, dinggung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki melaporkan. Pemirsa puluhan pegawai dan warga binang anak lapas kelas 3, Tango Ladang terpaksa dievakuasi oleh Masarnas ke lapas kelas 2B Bitung akibat dampak dari erupsi gunung ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selawesi Etara. Evakuasi menggunakan kapal Bimasena menuju pelabuhan Munteli Kupang. Sebanyak 28 orang warga binaan dan pegawai lapas kelas 3 Tahuna Tagulandang ini terpaksa dievakuasi imbas erupsi Gunung Ruang. Dengan kawalan Basarnas, satu persatu warga binaan masuk ke dalam kapal KMP Masena milik Basarnas dari pelabuhan kapal feri Minanga Tagulandang. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi cuaca hujan menuju pelabuhan Munteli Kupang. Seluruh warga binaan bersama dengan petugas lapas dipindahkan untuk sementara waktu ke lapas kelas 2B Bitung. Jadi untuk proses evakuasian, KMP Sar Bimasena akan mengarah ke Lipupang, tepatnya ke lapuhan Munteli, dan akan dilanjutkan ke lapas bitung. Seperti diketahui, Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi. Erupsi menyebabkan muntahan lahar panas dan asam. Ratusan warga di sekitarnya terpaksa mengungsi. Dari Manados, Sulawesi Utara, Jeffrey Lagi, Ayus. Ya Angel dan juga Pak Mirsa, kita ke informasi selanjutnya. Diduga akibat korsleting, warung kelontong yang masih ditinggal mudik pemiliknya di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar. Api yang cukup besar pun merambat hingga melunduskan dua rubah warga, dua mobil, dan dua unit sepeda motor. Api berkobar cukup besar dengan cepat membakar sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, kami sepagi. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah merambat kedua rumah warga yang berada di samping warung yang masih ditinggal mudik pemiliknya ke Madura. Selain dua bangunan rumah, dua mobil, dan dua sepeda motor ikut ludes di lelap si jago merah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari tiga unit mobil damkar berjibaku selama hampir tiga jam. Diduga kebakaran disebabkan kosleting listrik di dalam warung. Kendaraan, kendaraan Aila bermerek Toyota dan dua unit motor, demikian. Jadi kronologi tersebut diduga juga sementara api berasal dari warung Madura. Dugaannya koslet listrik, jadi si warung Madura itu kebetulan lagi ditinggal pulang kampung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kopaten Tanggerang, Banten, Aymarani, AINIS mengaporkan. Direkturat tindak pidana narkoba dari Pares Krimpolri berhasil ungkap penyelundupan sabu dan ekstasi yang melibatkan karyawan maskapai pesawat. Narkoba tersebut sebelumnya dibawa dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta. Direkturat tindak pidana narkoba Pares Krimpolri membongkar penyelundupan sabu dan ekstasi yang melibatkan karyawan salah satu maskapai penerbangan di tanah air. Barang haram tersebut sebelumnya dibawa dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta. Polisi menyebut ada tujuh orang yang ditangkap dalam kasus tersebut dengan inisial MRP, R, DA, RP, MZHF, dan SA. Sementara tiga orang masuk daftar pencarian orang yakni PP, Y, dan E. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan seorang kulit berinisial MRP pada 22 Maret lalu. Dari hasil penangkapan tersebut Barang Haskrim mengembangkan adanya keterlibatan dari dua karyawan pevotori servis yakni DA dan RD dari sebuah maskapai penerbangan. Dua pegawai berperan menyelundurkan dan meloloskan narkoba dari proses pengecekan hingga ke kabin pesawat. Kita berhasil menyita sabu sebanyak 5 kg dan ekstasi sebanyak 1.841. Dari hasil penangkapan tersebut kita mengembangkan adanya keterlibatan dari karyawan atau petugas lavatory service salah satu maskapai penerbangan saya singkat dengan L di mana kedua petugas karyawan ini mengambil barang dari luar dan dimasukkan ke area bandara. Dari pengungkapan kasus ini disita barang bukti berupa 5 kg sabu 1.841 ekstasi telpon genggam baju seragam maskapai penerbangan dan penampas. Dari Jakarta Disti Arifa Leman Ainus melaporkan Pemirsa Pendeta Kondang Gilbert Lumoindog dilaporkan ke pihak kepolisian buntut ceramanya yang menyinggung zakat dan sholat ubat islam. Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Coya pun mendalami laporan tersebut dan menjerat terlapor dengan Pasal 156 KHAP tentang penistaan agama dan Pasal 28 serta 85 tentang Undang-Undang ITE. Cerama Pendeta Gilbert Lumoindog terkait zakat dan sholat ubat islam yang viral di media sosial berbuntut pajang. Meski sempat meminta maaf ke sejumlah pihak, Pendeta Gilbert juga dilaporkan ke Polda Metro Coya oleh pengacara Farhad Abbas. Dirkribum Polda Metro Coya Kompos Pola Wira Satyatre Putra mengungkapkan pihaknya kini tengah mendalami alat bukti dengan mengecek video yang beredar serta mendatangi lokasi Pendeta Gilbert melakukan dugaan penistaan agama. Pemeriksaan terhadap satu saksi itu dilakukan pendalaman jadi kami mohon waktu dulu dengan kesempatan melakukan pendalaman itu. Ada pelapornya atas dawa Pak 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 Pak. sudah ada pemeriksaan terlapor baru telapor? Untuk telapor sementara belum kami harus melakukan pemeriksaan satu saksi termasuk pendalaman terhadap bukti dari dan maupun melakukan pemeriksaan yang terpat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan mengelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda Jakarta Pusat sebelumnya masa aksi akan mengelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas namun kepolisian telah menutup akses jalan Medan Merdeka Barat dengan kawat berdori hingga sore ini aksi unjuk rasa berjalan kondusif dan orasi yang diutarakan dan teatri sebagai kritik terhadap Sengketa Pilpres dan hasil pemilu 2024 ribuan petugas gabungan dari TNI Polri terus bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tiga hari jelang sidang putusan Sengketa Pemilu Pilpres 2024 yang dikelar Bahkamah Konstitusi Senin 22 April mendatang pihak kepolisian mulai memperketat pengamanan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat selain menyiagakan 3.600 personil gabungan dari unsur TNI dan Polri pengamanan ekstra kata dilakukan di sejumlah titik untuk menghalau masa serta dilakukan rekayasa lalulitas sejumlah persiapan pengamanan mulai dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat Kamis Siang jelang sidang putusan Sengketa Pemilu Pilpres 2024 yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Senin mendatang persiapan diawali dengan menutup sejumlah ruas jalan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dengan memasang barir pembatas jalan selain itu polisi juga menyiapkan lokasi berunjuk rasa yaitu dibunderan patung kuda untuk konsentrasi masa aksi pro maupun kontra di lokasi tersebut dipasang pembatas berurutan besar yang tidak bisa ditembus masa melakukan teknis penyekatan antara kedua masa agar tidak terjadi gesekan termasuk menyiagakan pasukan-pasukan untuk bersiaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan sementara untuk mengamankan jalannya putusan sidang polisi menyiagakan 3.600 personil gabungan TNI dan Polri beserta sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan waterkanan sejumlah rekayasan lor lintas juga diterapkan untuk menghindari kemacetan dari Jakarta Ranistun Sanjaya Ainews melaporkan menanggapi pernyataan Ketua Umum Relawan Jokowi yang menyebut sebagai penghalang pertemuan antara Megawati Sukarno Putri dengan Presiden Jokowi Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri mengutamakan pertemuan dengan pengurus anak ranting partai saat momen lebaran sementara cowok pres terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut niat bersilaturahmi antara tokoh bangsa saat lebaran merupakan hal yang baik dan tidak perlu dihalang-halangi Usai halal-bihalal PDI Perjuangan dengan puluhan Purnawirawan DNI Polri Kamisiang Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi tuduhan dirinya menghalangi pertemuan antara Megawati Sukarno Putri dengan Presiden Jokowi Dodo Menurut Hasto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri memilih bertemu dengan pengurus anak ranting terlebih dahulu pada momen lebaran sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Sementara itu Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyampaikan silat rohmi harus tetap terjaga dan tidak boleh dilarang apalagi saat momentum lebaran terlebih pertemuan antar tokoh bangsa merupakan hal baik yang dapat membawa kebaikan bagi bangsa dan negara Putra Sulung Presiden Jokowi Putra Sulung Presiden Jokowi itu menilai masyarakat hingga kader PDIP akan menyebut baik apabila Megawati Soekarno Putri menggelar pertemuan dengan Jokowi dari Jakarta dan Solo Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa warga pesisir pantai utara Kabupaten Tuban Jawa Timur memiliki tradisi unik usai perayaan lebaran ketupat pada hari rai Idul Fitri lalu tradisi yang dilestarikan ini adalah dus-dusan tradisi mandi atau dus-dusan ini diikuti seluruh warga desa mulai dari anak-anak dewasa hingga lansia bersuka cita menguapkan kegembiraan mereka mandi air laut di temi pantai kawasan pantai desa Gesik Harjo kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur yang biasanya sepi ini mendadak dipenuhi warga sekitar yang sedang mandi air laut namun bukan tujuan untuk berwisata warga sedang melaksanakan tradisi dus-dusan atau mandi bersama sekampung tradisi tahunan ini diikuti seluruh warga desa baik anak-anak maupun orang lanjut usia dus-dusan digelar untuk merayakan lebaran ketupat atau penutup lebaran idul fitri yang diawali dengan tasyakuran ketupat di masjid warga pun semangat bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan kerabat ataupun warga desa lain mandi air laut bersama ini berlangsung selama beberapa jam dari pagi hari hingga panas matahari menyengat selanjutnya warga kembali pulang ke rumah masing-masing menikmati hidangan ketupat sayur khas lebaran dari tuban jawa timur pipit wibawanto ainis ngaporkan dan juga angel ini ada hal yang berbahaya sekali akibat lupa menarik rem tangan truk pengangkut alat berat yang berada di jalan tol lepas kendali truk tersebut jalan sendiri sesaat sopiar hendak turun karena sebelumnya menyerepet perangkat di gardu transaksi gerbang tol dalam video ini terlihat truk pengangkut alat berat berjalan sendiri dikejar oleh sang sopir di kilometer 413 B ruas jalan tol batang semarang video yang diambil oleh pengguna jalan ini viral karena sang sopir berusaha sekuat tenaga mengejar truknya yang melaju tak terkendali meski sempat menabrak dua kali pembatas jalan tol akhirnya truk dapat dikuasai sopir setelah berhasil menaikinya menurut kasat PJR Polda Jateng peristiwa ini terjadi sesaat setelah sopir truk berhenti di bahu jalan tol akibat truk menyerempet perangkat di gardu transaksi yang berada di gerbang tol Kali Kangkuk namun sopir lupa menarik rem tangan sang sopir lupa menarik rem-remnya jadi awal mula kejadian tersebut adalah ketika sepir truk melintas get tol Kali Kampung kemudian sesaat setelah men-typing kartu tolnya tanpa disengaja kendaraan tersebut menerimpep mesin dari salah satu perangkat di gerbang tol meski tidak ada korban jiwa namun peristiwa ini sempat membuat panik pengguna jalan tol lainnya dari Semarang Jawa Tengah Wisnu Wardana Ainis melaporkan puluhan ton sampah menumpuk di pinggir pesisir pantai Carita Pandeglang Banta terlihat sampah dibuang di sisi sungai yang bermuara ke laut para wisatawan menyayangkan kurangnya kebersihan yang dilakukan oleh pihak pengelola pantai beginilah kondisi tumpukan sampah di kawasan pantai Carita Pandeglang Banten sampah sisa makanan ringan botol minuman dan sampah lainnya menumpuk di pinggir sungai yang bermuara ke laut pemandangan ini membuat aroma tak sedap yang dirasakan warga terutama para pedagang dan wisatawan kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir diduga para tukang kebersihan tidak membuang sampah ke tempat pembuangan akhir sampah melainkan ke pinggir-pinggir sungai yang bermuara ke laut karena kalau misalkan misalkan kebanyakan jadi kita turun ke sampah ke situ kita membuatkan pencemaran ke laut ini kan ke laut juga saat ini pantai carita tampak kotor karena banyaknya sampah yang berserakan di pinggir pantai para wisatawan berharap pihak pengelola bisa segera membersihkan tumpukan sampah tersebut pasalnya jika turun hujan dan air pasang sampah-sampah tersebut akan kembali ke pinggir pantai dan membuat kumuh kawasan wisata pantai carita dari panik bang banten iskandar nasution ayus laporan pemirsa kawanan monyet liar tiba-tiba muncul di tengah permukiman warga di Kabupaten Jombang Jawa Tibur kemunculan kawanan monyet itu membuat warga resah karena sering mengganggu dan menjarah bahan makanan warga dari video amatir warga seekor monyet muncul berkeliaran di permukiman desa Petorongan kecematan Petorongan Kabupaten Jombang Jawa Timur Kamisian monyet tersebut berada di atas pagar rumah kosong mili tetangga kemunculan monyet ini kiam meresahkan warga karena takjaran kawanan monyet menjarah barang-barang mereka terutama bahan makanan yang ada di halaman rumah belum diketahui asal monyet tersebut namun beberapa hari lalu diketahui muncul dari rumah kosong peninggalan Belanda yang ada di lingkungannya petugas BPBD Jombang yang mendapat laporan dari warga langsung datang menyisir permukiman warga namun kawanan monyet tersebut sudah kabur dari Jombang Jawa Timur Buktar Bagus melaporkan ya Anita, kamu suka makanan laut? suka dong apa nih? udang nah memang ya olahan makanan laut ini tidak pernah gagal hadirkan rasa yang istimewa untuk para pegemarnya seperti halnya baru kepiting jahe di Pangkali Pinang ini memiliki cita rasa yang otentik ya benar sekali Angel untuk menikmati olahan kepiting jahe Anda tidak perlu pergi ke restoran mewah pemirsa bisa mengolahnya sendiri di rumah dan berikut ini proses pembuatannya kami hadirkan untuk Anda inilah olahan kepiting jahe kreasi kuliner rumahan warga di Pangkali Pinang Bangka Belitung yang menggugah selera cocok dinikmati untuk menu makan siang dan malam cara mengolahnya cukup mudah pilih kepiting segar kemudian siapkan bumbu dapur yang umumnya ada di dapur seperti bawang putih bawang bombay cabai merah menjadi perasa garam dan jahe sebagai bumbu utama suara rasa tak kalah nikmat dengan bumbu restoran bintang 5 tentunya pertama belah kepiting menjadi dua bagian lalu rebus kepiting yang sudah dibersihkan kemudian tuwi campuran bumbu rempah yang telah disiapkan hingga mengeluarkan aroma sedap selanjutnya masukkan kepiting pada wajan berisi bumbu tumis osing kepiting dengan lumuran bumbu hingga rata agar rasanya meresap dan kepiting jahe siap dihidangkan rasanya nendang banget jadi jahenya itu autentik banget dan rasanya kayak kriminya itu dapet banget pedesnya juga dapet pas dan cocok banget buat di lidah kita dan bumbu juga sangat simpel yaitu bumbu yang ada di dapur dan ini merupakan salah satu masakan andalan kesukaan keluarga kami selain rasa lezat dari daging kepiting yang lembut rasa jahe yang mendominasi olahan kepiting khas pangkal pinang ini bisa mengobati rasa bosan penikmat masakan laut yang itu-itu saja bangkal pinang bangga belitung hari hantu ayus melaporkan ya angel tadi kalau soal kuliner kali ini ada informasi wisata unik apa itu seperti halnya sebuah hotel yang terbengkalai lalu disulap menjadi wahana rumah hantu di solo Jawa Tengah wah selama kurang lebih 30 menit pengunjung diajak menikmati kengaryana saat melihat hantu dengan konsep mengikuti urban legend lawang 13 selama 30 menit pengunjung diajak menyusuri lorong-lorong hotel yang katanya penuh hantu mereka diminta menemukan sebuah kunci untuk membuka lorong pengunjung harus melewati lorong gelap yang dipenuhi hal menyeramkan seperti cipratan darah di dinding ada juga beberapa penampakan hantu yang akan mengagetkan para pengunjung puncaknya pengunjung harus membuka lemari es yang berisi hal menyeramkan meski pengunjung bisa bebas menelusuri lorong hotel namun ada satu kamar yang dilarang dimasuki tanpa dijelaskan pengelola jumpscare-nya lumayan lah lumayan mengageting juga makeup-nya cukup bagus tempatnya cukup panjang juga dan bingung belaannya kamar ini tidak difungsionalkan karena ada hal-hal bisnis atau misteri nah saat ini kita angkat itu sebagai urban legend-nya di hotel ini tepatnya di kontak solo nah dan beragam konsep yang ada di dalam itu mengikuti dari lawang 13-nya hotel cakra ini dulunya dijadikan tempat untuk polisi militer era penjajahan jepang sudah banyak urban legend di hotel itu mulai penyiksaan oleh tentara jepang hingga pembunuhan yang terjadi di hotel tersebut yang dikenal dengan legenda lawang 13-13 memang sungguh sepadan untuk mendapat sensasi kengerian hanya dengan tiket seharga 30 ribu di hari biasa dan 35 ribu di akhir pekan dari solo jawa tengah set ian toro ainis ngaporkan ya popirsa fenomena penghutan liar kembali terjadi di sejumlah destinasi wisata dalam negeri saat momen libur lebaran tahun ini ya penerapan program manajemen krisis kepariwisataan atau MKK dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut viral di media sosial seorang pengunjung yang hendak berwisata di Masjid Al Jawar Kota Bandung Jawa Barat mengeluhkan banyaknya pungli di lingkungan masjid selain tarif parkir yang mahal pengunjung juga mengeluhkan kurang ramahnya petugas di tempat penitipan barang menanggapi hal itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menanggulangi permasalahan yang ada dan terus berulang di sejumlah objek wisata penerapan program manajemen krisis kepariwisataan MKK akan diperlakukan yang diharapkan dapat menjadi solusi Mungkin menurut saya dikopilah apa yang dilakukan oleh pemerintah Banten melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk betul-betul menjadi aparat dalam tanda kutip untuk menegakkan semua regulasinya supaya sesuai dengan ketentuan dan tentu ini kembali untuk kenyamanan wisatawan dan ketertiban Inilah pentingnya penata kelolaan destinasi yang bagaimanapun disini memang ruang otoritasnya ada di Pemda Mbak Nia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif punya keterbatasan jangkauan Mungkin kita bisa membantu dalam hal NSPK-nya Avokasinya untuk norma standar prosedur dan kebijakannya Kemen Parekraf berharap Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah serta pelaku pariwisata dapat bekerjasama mengatasi fenomena pungli yang masih marah terjadi di sejumlah daerah di tanah air Dari Jakarta Fakir Satrio Ainews melaporkan